Selanjutnya, aku tulis puisi, karena nurani mesti diterjemahkan. Sedang Tuhan kuasa berfirman, maka penyakirku boleh merangkai kata, mengeja kesadaran biarpun terbata. Aku tulis puisi, meskiku mengerti kadang tak berarti karena puisi, bukanlah ayat Tuhan yang sah memanah surda atau neraka. Puisi tak pula undang-undang yang kadang sumbang membidik kebenaran dan kesalahan dalam ruangan pengadilan yang dipancang tiang, 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 tiang. Kuang, aku tulis puisi, karena kegelisahan naib untuk dibungkang. Meskipun ku tahu kebijakan tak lagi mampu melawan pucuk senapang, aku tulis puisi, karena ayat-ayat dekat sekarat dan undang-undang semakin gampang diperkosa. jema huwi, di setiap sudut mulut singa dan sedigala. Lanjel ma'abui di setiap judut mulut singa dan serigana. Lanjel ma'abui di setiap judut mulut singa dan serigana. Aku tulis puisi, karena luka mesti disembuhkan, biar pun kesalah kita. Aku tulis puisi, karena hidup harus dilulaskan. Aku tulis puisi, sebelum segala terkerja kepayaan. Puisi ini saya tulis semester akhir di UBANES, saya gak lulus-lulus. Dan teman-teman saya sering berikan secang. Aku tulis puisi, karena aku bingung menulis skripsi. Dan kenyataannya memang betul, puisi ini yang mengganjal kelulusan saya. Ada satu nama lagi, Mas Jati Kusumo, ada? Ada, oke. Nanti Mas, nanti. Nah, nanti setelah kita ketiga lagi, ya. Oke. Tiba-tiba ada telepon dari salah satu SMA lingkungan hidup di pagi. Saya transparan banget. Ya, kamu bisa gak bikin puisi yang tentang petani, tentang padi, tentang sawah? Bisa. Nanti puisi itu akan kita bacakan di depan para petani sekalian. Oke, bisa. Betul. Puisi ini saya tulis. Kemudian saya dapat honornya. Tapi Harpaten tetap di saya. Saya dapat honor dari salah satu SMA lingkungan hidup itu. Puisi saya kirimkan ke Surabaya Post. Di sana dimuat. Dari pati juga dapat. Setelah dibacakan oleh mereka, ternyata para petani tidak paham. Ya, biasa kan. Jinjang apa? Jinjang pemahamannya kan berbeda. Anda tahu diri kan kualitas kelas yang sekarang. Menurut mereka bagus. Tetapi mereka berpikirnya sebagai intelektual. Yang mereka jadi petani. Dikai puisi yang dibahas atur. Ya, kenal lah. Kurang muda. Akhirnya datang lagi ke rumah. Aduh, puisi ini gak banyak yang paham ya, Mas. Bisa dipaham kan? Bisa aja. Ini masyarakat nih. Saya rekaman. Kamu yang biayain. Kita latihan. Terus. Nah itu dibengarkan sama petani. Dibikin jadi laku. Dibikin jadi laku. Dibikin laku gak putah. Ya, jadi paham. Dengan cara adaptasi sedikit-sedikit. Teks yang asli. Tekst yang asli tetap saya simpan. Sekemodel nanti. Terus ada yang mengendalikan teknologi. Nah. Ini model aslinya. Tekst aslinya. Yang saya yakin anda sekalian akan paham. Karena anda sekalian bukan petani. Saya gak ngomong bahwa petani lenda kita tinggi bukan itu ya. Karena memang persentuan setiap hari nya beda-beda ya. Takah-kam. Teg looking bun. Teng-teng-teng. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton